Selamat datang di channel Kurotaka Watasino Namahewa, channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang Youtube. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-U-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung menculi channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-432 ini, saya akan membahas sedikit, hanya video singkat mungkin, mengenai penayangan. Jika teman-teman lihat di channel, di channel teman-teman, kemudian di sini dipilih bagian yang tentang, ketika di klik, di bagian sini itu ada namanya penayangan atau view. Di sini penayangan saya itu hanya sedikit ya, 76.425 kali ditonton seperti itu. Kemudian ketika kita lihat di dashboard apa, ini nanya mah creator studio ya, yang bagian dashboard, ketika masuk creator studio langsung muncul ini. Nah di sini juga ada di bagian kanan atas ini ada 76.425 tayangan. Nah ketika kita lihat di menu analitik, di bawahnya waktu menonton, di sini ada namanya penayangan. Ini ada 71.722. Nah mengapa saya membahas mengenai ini beberapa waktu lalu dan sebelumnya dan sebelumnya lagi itu beberapa kali hampir sering lah gitu lah. Ada teman-teman itu yang di tahun 2018 itu masih membahas mengenai penayangan gitu lah, atau view gitu. Masih apa namanya, bingung view-nya tidak naik atau gimana gitu kan, view-nya tidak bisa bertambah atau gimana, itu bingung. Penayangannya tidak bertambah, bingung. Tapi karena menurut saya itu sebenarnya tidak perlu bingung gitu, karena di tahun 2018 ini syarat untuk monetisasi itu bukan penayangan. Nah jika kita pilih di menu channel pada bagian kreator studio ya, kemudian pilih submenu yang monetisasi ini, nanti di sini ada tulisan ini yang bagi yang berjuang untuk mencapai monetisasi ya. Di sini ada yang menunjukkan syarat monetisasi, yaitu waktu menonton dalam 12 bulan terakhir dan subscriber. Artinya, di sini tidak membahas mengenai penayangan atau view sama sekali. Jadi tidak ada pembahasan mengenai penayangan atau view sama sekali untuk mencapai syarat monetisasi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penayangannya tidak naik-naik itu sebenarnya tidak masalah gitu. Seperti yang saya perjuangkan kali ini kan ini. Ini yang sudah dicentangkan, subscriber-nya. Waktu tontonnya ini baru 2.978, masih kurang 1.022, kurang 1.022 jam. Itu yang saya perjuangkan saat ini seperti itu. Jadi untuk teman-teman tidak perlu terlalu memperjuangkan penayangan atau view. Tapi waktu menonton atau watch time istilahnya itu yang penting untuk saat ini. Untuk penayangan atau view itu bisa penting ketika ini sudah memenuhi syarat semua. Waktu menontonnya sudah lebih dari 4.000, mintanya kan 4.000, subscriber-nya lebih dari 1.000. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat semua, itu baru penayangan itu penting. Karena beberapa waktu lalu, saya lihat di peraturan YouTube itu penayangan itu... Yang penayangannya atau view-nya terbanyak itu menjadi prioritas untuk dimonetisasi. Pada ringkasan program partner YouTube ya, disini. Nah, ada seperti ini. Itu aturannya sudah ganti ya. Sebelumnya itu disini. Pada pikiran ringkasan program partner YouTube itu kemarin itu ada aturannya sebelum ganti ya. Disini ada keterangannya bahwa diutamakan yang penayangannya terbanyak atau view-nya terbanyak seperti itu. Tapi aturannya sudah diupdate gitu, diganti ini. Nah, kalau misalkan peraturan itu masih berlaku, berarti itu hanya penayangan itu hanya penting ketika sudah memenuhi syarat saja gitu. Sudah memenuhi syarat monetisasi. Jadi yang masih jauh dari syarat monetisasi. Nah, ini buat teman-teman yang senasib dengan saya, yang masih jauh dari syarat monetisasi. Tidak perlu lah mempermasalahkan masalah penayangannya. Tidak naik-naik atau bagaimana itu tidak perlu dipermasalahkan lagi gitu. Yang diperjuangkan itu jumlah pelanggannya dan waktu menontonnya, seperti itu lah. Kita berjuang untuk 4.000 dan 1.000 ini. Jadi sudah tidak lagi penayangannya. Penayangan itu diperjuangkan ketika tahun 2017, yaitu 10.000 penayangan. Kalau sekarang sudah tidak lagi, seperti itu. Jadi penayangan itu sambil jalan saja lah gitu. Yang penting ini dulu, apa namanya, waktu menontonnya dulu itu yang diperjuangkan dulu. Ya, demikian video saya kali ini. Video singkat saja. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Bagi teman-teman, sekali lagi yang masih jauh dari syarat monetisasi, tidak perlu lagi memperjuangkan penayangan atau view. Tidak perlu berlebihan gitu lah. Yang penting, perjuangkan dulu yang waktu menontonnya dulu itu. Perjuangkan itu dulu. Setelah itu, baru boleh memperjuangkan yang penayangan, seperti itu. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kopi paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi, jangan komentar minta-minta yang lain. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai selesai. Terima kasih.